Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi di channel saya di semua tekeret angin sekarang kita mau masak nasi masak gula ikan dan masak cemilan dari pisang ini beras untuk memasak nasi dan ini pisang ini pelengkapnya ada kelapap dan ini ada gula aren terus kita mau masak gula ikan ini ikannya 1 ekor dan pakai daun ubi pelengkapnya ini ada tahu dan ini santan setengah kilo dan ini bahan-bahannya ada jahe bawang merah bawang putih cabai rawit bawang merah dan ini jaruk nipis dan 1 lembar daun kunyit, kalau tidak ada juga tidak apa-apa sekarang kita masak nasinya aja dulu ya jadi kita masak nasi seperti biasa jangan lupa cooknya nanti kalau tidak dipecet cook dia tidak akan masak ya setelah kita cook dulu ya cook nasi lalu kita masak ini dulu kukus pisangnya dan nanti bersamaan masak dan menggunung gulainya ya jadi kerja kita cepat jadi kerja kita cepat simpel dan tidak memakan waktu banyak kita kukus ya lalu kita tutup next kita buat gulai ikannya lagi gulai ikan kita sisikan ini untuk cemilan nanti ya cemilannya ini bahan-bahan untuk gulainya ini kita haluskan kalian boleh pakai blender boleh dipakai batulado ya kalau saya namanya batulado atau pakai cobek ya kalau pasirnya saya pakai cobek saya pakai batulado atau pakai blender terserah silahkan penting ini halus 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 dan ini di toko di toko atau di ulek-ulek sedikit aja ini kita haluskan saya pakai batulado atau cobek ya kita haluskan dulu semuanya kita kasih berwarna setengah sedang makan lalu kita gulik bagi ini sampai sampai halus ini sudah halus ya ini sudah halus kita sisihkan cabainya lalu kita toko-toko ini tidak terlalu halus tidak terlalu kasar ini namanya tadu padi batoko lalu daun kurungnya kita tata di sini lalu masukkan bumbunya ya masukkan bumbunya lalu kita kasih santannya sedikit aja kira-kira seperti ini sedikit aja lalu kasih air dan masukkan dahunya baru kita masak baru kita masak kita masak sedikit kayak gini ini udah beli dia kita masukkan santannya mungkin ada yang tanya kenapa gak sekaligus aja santannya gitu kan kenapa santannya terakhir biar rasanya gurih santan itu kan rasanya gurih ya biar rasanya gurih jadi santannya tuh terakhir ya kalau ikannya santannya sudah matang baru masukkan santannya lalu kita tunggu hingga mendidih jika sudah mendidih berarti sudah masak ya sudah matang warnanya cantik cantik pisan kata orang bilang ya sambil nunggu masak ternyata kita cek ini dulu ya udah masak 2 belum kayaknya sudah tangkap ya ini sudah mendidih artinya sudah masak ya lalu kita angkat 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 kuatnya sedikit ya daun cingkong daun cingkong paranci kalau disini namanya daun pucuk paranci kalau bahasa indonesianya daun cingkong jika ada bertanya kenapa tidak sekaligus saja masak cingkongnya sama daun cingkongnya sama ikan jawabannya adalah kalau dimasukkan semua akan merubah rasa dari gulai tersebut mungkin teman-teman pernah sering ya makan di kadai nasi atau di warung masakan padang yang ada daun cingkongnya selalu dipisahkan tidak pernah dicampur sama gulai ikan itu karena kalau dicampur dia akan merubah rasa rasa dari gulai tersebut lagian kalau daun cingkong ini atau daun pujak paranci ini pujak paranci ya daun cingkong ini tahannya cuma sebentar tidak lama pagi sampai sore mungkin sudah bisa basi tapi kalau gulainya tidak akan basi bisa dipanaskan lagi masih enak tapi kalau daunnya ini kalau dipanaskan lagi kurang enak jadi ini itu sekali makan saja biasanya di warung-warung makan apalagi makan di taplau di taplau atau di tapilawi selalu disediakan daun cingkong ini dipisah jadi itu jawabannya kita tunggu hingga masak tuh kayaknya enak sekali oh my god sambil nunggu daun cingkongnya masak ya kita buat cemilannya dulu ini ubi yang udah kita kukus tadi lalu kita hancurkan kayak gini ya pakai kerpu hancurkan semuanya kita mau bikin cemilan namanya tumbang pisang tumbang pisang itu makanan dari pisang yang dikukus jarang orang tahu ini ini makanan makanan lama makanan nenek moyang ini jarang orang yang tahu resep leluhur jadi kita hancurkan semuanya sampai udah benar halus ini sudah halus terus kita taburi sama kelapa kelapanya dikasih garam sedikit kita taburi gula ini gula aren ya yes sudah tada ini dia tumbang pisang cemilan padang sumatera barat ya yuk kita lihat gula kita tada ini dia sudah masak semuanya nasinya sudah masak terus gula ikannya sudah masak dan ini snacknya cemilannya tumbang pisang namanya ya pisang kukus kasih topping tradisional food ya ini dan ini makasak masakan rumah masakan nasi nasi biasa jangan lupa like komen dan share ya dan ini dia gulanya 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 cara cara mempunyai simpel gampang dan mudah begitu juga dengan cemilannya cemilannya gampang sekali buatnya cuma dikukus doang dikasih topping ya dan masak nasi sudah bisa semuanya masak nasi oke terima kasih jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis tidak bayar dan jangan lupa juga komen untuk masukkan video apa berikutnya gitu ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati